Rindu akan firman kebenaran Berkati anak-anak Tuhan dimanapun berada Yang mana bersama-sama kami melayani Talenta, kelebihan yang Tuhan berikan Biarlah kami sama-sama melalui channel surat ini Tuhan Kami dipakai sebagai batu hidup Untuk pembangunan rumah rohani Dan mengingatkan untuk anak-anak Tuhan Kalau Anda berdoa Jangan berdoa yang salah Kadang ada orang berdoa Coba kalian lihat para-para kadron kalau berdoa Kadang ada orang berdoa Coba kalian lihat para-para kadron kalau berdoa Eran gue sama Chelsea ini Kemarin di pantai yang main juga Di Galatia 522 itu loh Itu foto di belakang Yesus Foto-nya siapa itu? Pak itu foto di belakang Bapak itu Foto Tuhan Yesus Itu foto di belakang Bapak fotonya siapa kok Yang bener aja Bapak jangan bercanda sama saya Foto di belakang Bapak fotonya siapa itu? Itu fotonya siapa itu? Siapa? Pak Paul aja yang jawab Loh kok saya tanya Bapak kalau malah tanya-tanya jawab Itu Itu foto Tuhan Yesus Pak Paul Nah wawur Bapak taunya dari mana itu Tuhan Yesus Itu tukang ke sampah di pinggir rumah saya dulu Waktu di Indonesia Pak Loleh M.U. ini sebenarnya klub apa sih? Heran saya sama si Chelsea ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat rahasia alif semuanya Bertemu lagi dengan channel kesayangan Anda Jangan lupa di tekan tombol loncengnya Sahabat Iwan Villa Lama kita tidak mengkoreksi apa kontennya si Bombom saat ini Ternyata masih sama saja seperti yang dulu-dulu Si Bombom ini gak pernah kapok-kapok ya Ketika dia itu live sendirian Dia itu selalu meminta agar Apologet-apologet muslim itu masuk ke channelnya dia Tapi begitu masuk ya Herder-nya pada datang nyerang Semuanya masuk ya Kemudian terjadilah serangan-serangan bertupi-tupi dari para Herder Sehingga Apologet muslim jarang sekali yang bisa sampai ngomong Jangankan ngomong Bernafas saja kadang susah Kalau sudah masuk di channelnya dia itu Dan lucunya lagi si Bombom ini kan badutnya orang oten ya Orang tulul endingnya bikin ngakak Jadi ketika si Bombom itu membuka pembicaraan Itu biasanya dia memang melakukannya dengan berdoa Berdoanya itu khusus sekali Hikmat gitu ya Menurut bahasa Kristennya katanya hikmat gitu Tapi satu menit setelah berdoa Itu langsung menghujat Jadi langsung saja Islam yang dibawa-bawa Jadi dia memang memakai narasi kadrun katanya barusan Ya kalau kita sih umat muslim Tidak mengakui bahwa kadrun itu adalah julukan buat kami gitu ya Karena tetapi kalau bagi mereka Sudah jelas kadrun itu ditujukan kepada kita umat-umat muslim Nah ini kan sebetulnya pemahaman-pemahaman yang kontradiksi Antara apa yang ditulis dengan kitabnya Dengan apa yang diucapkan oleh para pendetanya Terbukti begini Karena yang kalau kita mau menelik kitab-kitab sucinya mereka Bahwa sebetulnya siapa sih yang datang dari padang gurun itu Bukan umat islam Bukan Rasulullah SAW Bukan Justru Tuhannya dialah yang datang dari gurun Nah ini saya hadirkan ayatnya Di dalam kitab Markus nomor 1, titik 2, nomor 2, strip sampai 4 terjemahan baru Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya Lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau Ia akan mempersiapkan jalan bagimu Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun Persiapkanlah jalan untuk Tuhan Nah dari sini kan sudah jelas bahwa Tuhannya itu datang dari gurun Karena ada orang yang berseru di situ Bahwa persiapkan jalan untuk Tuhan Luruskanlah jalan baginya Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun Dan menyerukan bertobatlah dan berilah dirimu Di baptis dan Allah akan mengampuni dosamu Nah setelah si Tuhan ini datang dari gurun Kan kemudian dicelup-celupin itu di sungai Jordan Kan begitu ceritanya Ya jadi itulah kemunafikan-kemunafikan Tokoh Oten Badut-badutnya Oten ini yang mengatakan bahwa Islam itu kadrun gitu ya Sebetulnya mereka sendiri yang kadrun Apa sih? Nah sahabat Tuhan Villa Mari kita simak sebetulnya Apa sih yang mau disampaikan oleh Si bom-bom barusan ini Tentang kadrun-kadrun itu Jadi intinya isinya itu biasanya adalah hujatan Tapi coba kita cek dulu apa yang dia sampaikan Berkati tangan-tangan anak-anak Tuhan Dan suka mencari kedamaian Kita tidak mau ribut sana-sini ya Kita tidak mau ribut Kita diberikan hikmat untuk apa? Mengerti firman Tuhan Jangan cuma mengerti baru tidak mengimani Daya cuma mengimani baru tidak mengerti Tidak memahamilan Itu salah Jangan kita seperti para kadrun yang suka bertengkar ribut mencari masalah Jangan kita seperti para kadrun yang suka bertengkar ribut mencari masalah Nah tuh kan Belum apa-apa sudah ngelawa si MU ini Jadi pak bom-bom itu menekankan kepada orang Kristen itu Kalau habis berdoa itu jangan ribut seperti para kadrun katanya Dia lupa Padahal di ajaran dia sendirilah Justru banyaknya keributan itu Ya seperti yang kita tahu Kalau misalkan kita ngomong bola ya Kita ngomong bola seandainya bola itu terjadi di dunia Di negara-negara Kristen Ya katakanlah ada World Cup di negeri Kristen gitu Ya isinya setelah mereka kalah main biasanya langsung huru-hara terjadi Nah justru hal ini berbeda ketika sepak bola dunia itu diadakan di Qatar Wah semuanya itu ramai-ramai memuji Qatar ya Begitu siapapun yang kalah siapapun yang menang Justru ketika para penonton itu keluar dari lapangan sepak bola Mereka langsung disambut dengan makanan dan minuman Ya ini kan hal-hal yang tidak bisa dan tidak mungkin diapung kiri Karena memang sudah ditunjukkan begitu Ya memang begitulah sebetulnya Islam Nah lalu bagaimana kalau di dalam kekristenan Ya mereka pada ribut Seperti contohnya si Paul Zhang Nabi yang ke-26 dengan seorang pendeta tua Yang mengatakan Tuhannya yang sudah dijadikan foto itu disebut sebagai tukang sampah Nah itu Itu padahal sudah Nabi Nabi yang ke-26 masih tengkar dengan pendeta Masih memperdebatkan Tuhannya itu adalah tukang sampah Kan aneh ya ternyata dan ucapannya ini terbukti ya sahabat Iwan Vila Terbuktinya apa? Terbukti kepada Sapi Udin Birahi Yang sekarang itu sudah menjadi pemungut sampah di California Natal ini jangan kita suka cari ribut dengan orang Kita harus sabar Karena kita akan memperoleh 5 mahkota Nah kalau kita sebagai orang Kristen Kita harus mengerti apa itu mahkota itu Pak Bobo mungkin apa sampai orang yang mulai dahulu Oh Pak Bobo Saya dulu itu terpengaruh Terpengaruh kenapa? Coba kalian nonton channel Sulat ABM 2 dari awal-awal Karena saya terpengaruh Karena orang mengatakan bahwa Pak Bobo mungkin harus membela ijil begini-begini Tapi setelah begini kan saya pikir Ayat firman Tuhan sudah katakan Jadi sikan akan kita itu hamba Tuhan jadi malu sebenarnya ya Memang sulit Sulit banyak hamba Tuhan tidak bisa tahan Nah ini saya mengingatkan untuk anak-anak Tuhan Kalau Anda berdoa Saya mengingatkan untuk anak-anak Tuhan Kalau Anda berdoa Jangan berdoa yang salah Kadang ada orang berdoa Coba kalian lihat Para-para katrun kalau berdoa Ya Tuhan Tuhan saya kutuk dia jadi paku Saya kutuk dia jadi pisang Saya kutuk dia jadi bandalam Itu kan berdoa salah Ya Tuhan berikanlah dia punya keluarga jadi susah Itu salah Membangkitkan pertengkaran Itu katrun memang mereka masuk di channel crescent memang sambil kesengaja cari kerimutan Nah si bombom ini mengatakan jangan berdoa seperti katrun Ya jadi katrun itu katanya si bombom ini ya Jadi kalau berdoa itu mengutuk semoga jadi pohon pisang Semoga menjadi Ya pokoknya intinya berdoanya itu katanya Islam itu suka mengutuk-ngutuk Ya Allah Ya sebetulnya yang sering mengutuk itu justru Tuhannya dia Bukan para katrun Ya semua tahu lah bahwa ketika pohon arah itu berbuah dan Tuhannya dia sedang lapar Itu Tuhan datang kepada pohon arah Eh begitu sampai di pohon arah ternyata buahnya nggak ada Akhirnya bohon arah itu dikutuk dan tidak mau berbuah sampai detik ini Nah itu kan kutukan-kutukan yang sebetulnya mereka sendiri yang melakukan gitu Kenapa dituduhkan kepada kita yang umat Islam gitu Aneh ini memang si bombom ini Ya kalau tidak lucu ya Badut ya memang begitu ya Yang namanya Oten itu kan Orang tulul endingnya bikin ngakak Imbang susah payah Menang apa lagi Ya demikianlah sahabat Tuhan Vila Kita akhiri dulu video ini Kita akhiri video Dimana si Oten ini orang tulul endingnya bikin ngakak ini Yang selalu memberikan hiburan-hiburan gratis kepada kita Dan semoga si bombom terus sehat untuk terus menghibur kami umat muslim Demikianlah dari kami Rahasia Alip Channel Wabilahitaufiq walhidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tergibet bertandang dah Siutnya li Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton